Jangan takut untuk memulai ya, karena SKSB nggak salah gitu. Mohd Ahmad Ahmad Paujan. Nama panggilan? Amai. Halo, Ferdi. Ahmad Paujan. Oke, Ahmad Paujan. Nama panggilannya apa nih? Ozan. Halo, mbak. Halo. Nama mbak siapa nih? Sama mbak siapa nih? Aku Abian. Abian. Nah, ini dari pergranti gimana nih? Saya dari Politeknik STT Bandung. Oke, untuk semesternya semester berapa? Semester 3. Oh, semester 3. Berarti sudah mengalami perkuliahan online nggak? Ya, sudah-sudah. Oke, untuk fakultasnya fakultas mana nih? Saya dari jurusan teknik tekstil. Oke. Awzan ini kalau boleh tahu dari universitas mana nih? Universitas Siliwangi. Universitas Siliwangi itu yang berada di Tasik ya? Ya, berada di Tasik. Oke. Oke. Untuk semesternya udah semester berapa, Awzan? Semester 3. Semester 3 ya. Semester 3 berarti Awzan ini sudah mengalami kuliah pandemi online ya? Ya, sudah mengalami setahun. Setahun lebih. Untuk fakultasnya sendiri itu fakultas apa nih? Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan kalau saya. Mbak Miani kuliah di mana? Di UGM. UGM. Semester? Semester 3. Semester 3. Oke. Ambil... Dari fakultas apa? Aku dari fakultas Fisi Pol. Fisi Pol, Prodiang diambil? Sosiologi. Sosiologi. Oke. Jadi semester 3, Fisi Pol, Sosiologi UGM. Sekarang Mas Rabian kuliah di mana? Aku sekarang kuliah di Universitas Sanatadharma. Semester? Semester 3. Semester 3. Dari fakultas? Fakultasnya Fakultas Sastra. Jurusannya ilmu sejarah. Ilmu sejarah. Kalau boleh tahu nih di ilmu sejarah itu yang dipelajariin apa aja sih? Banyak. Terutama tentang bagaimana cara merekonstruksi peristiwa sejarah di masa lalu. Cangkupannya dari sejarah lokal, sejarah daerah, sejarah nasional, sampai sejarah dunia. Saya tanya-tanya boleh kan? Boleh, boleh. Saya mau bertanya mengenai masalah, kendala, dan keluhan auzan pada saat perkuliahan pandemi ini. Apa nih? Permasalahan di masa pandemi saat kuliah itu, kalau saya yang ditemuin itu masalah kerja kelompok. Yang pertama mungkin itu, soalnya kalau kerja kelompok itu butuh kayak misalkan kemistri tersendiri dari antar individu lagi gitu. Jadi ke mobilitas dari orang ke orangnya itu susah. Kadang misalkan kalau kita dari penugasannya itu kurang banget gitu. Misalkan kesadarannya, dari kesadarannya, terus dari niatnya mau ngerjain bareng-barengan gitu. Jadi susah dari sananya aja mungkin. Oke, jadi kemistri yang didapat itu susah didapat karena tidak bertetap muka langsung ya? Iya, tidak bertetap muka langsung. Terus komunikasinya juga kurang, menurut saya itu komunikasinya kurang tepat juga gitu. Maksud kurang tepat itu kadang misalkan waktu kita bicara, kalau kadang pas bicara langsung di e-conference gitu, kadang suka bikin nyinggung atau apa. Jadi bikin moodnya nggak enakin gitu lah intinya. Oke, jadi kita itu takut salah bicara karena kita tidak tahu ekspresi mereka gitu kan? Iya, betul, betul, betul. Nah, untuk Mbak Mia sendiri, dalam masa kuliah pandemi ini kendala apa aja sih yang dialamin? Mungkin ada beberapa jenis kendala ya. Yang pertama mungkin kayak waktu kita harus sprint timenya tuh banyak. Jadi matanya perih gitu atau kadang dosen yang udah ditunggu tapi ternyata nggak jadi ada kelas atau kacang tuh kalau kerja kelompok tuh agak susah koordinasinya. Karena mungkin temen-temen tuh pada lagi nggak online. Jadi kalau misalnya dihubungin tuh jawabnya lama. Tapi kan kalau offline kan kita bisa kerjain langsung bareng di suatu tempat gitu ya. Jadi kayak itu lebih enak aja sih kalau offline. Itu sih menurutku kendalanya oke terus kan kalau kuliah ini kan kita banyakan lebih banyak tugas ya jatuhnya dari dosen pendiri. Nah, kalau untuk tugas itu Mbak Mia tuh ada kendala nggak sih untuk tugas individu atau tugas kelompok gitu? Kalau tugas kelompok sih kendalanya yang dah si ya. Cuman kalau tugas individu mungkin agak susahnya buat cari jurnal yang sesuai sama tugasnya yang dimautin. Cuman ya nggak sih bisa lah buat ditahan. Paling jaringan sih sama untuk berbincang ke temen juga susah soalnya tanggung gitu. Kitanya malu masih malu juga. Ada keluh kesah lain nggak seperti mungkin dosenya yang tidak tepat waktu padahal kita sudah siap gitu? Ada, ada. Jadi terkadang dosen itu memberi tugas yang saling bertabrakan satu sama lainnya bukan berarti menyalahkan tugasnya tapi alangkah lebih baiknya tugas yang diberikan itu mempunyai korelasi antara tugas satu dengan yang lainnya. Sehingga mahasiswa pun dapat belajar secara runtut gitu. Sesuai SKS yang direncanakan dari kampus. Kan itu harusnya udah disusun ya sedemikian rupa. Jadi diharapkan mahasiswa juga dapat belajar lebih cepat gitu. Ya jadi mahasiswa tuh prinsip mengerjakannya tidak hanya kerjakan dan lupakan. Jadi ketika tugasnya berkorelasi maka mahasiswa akan membawa memorinya dari tugas sebelumnya untuk diterapkan di tugas yang akan datang gitu. Jadi dengan metode seperti itu seharusnya mahasiswa dapat lebih mudah untuk belajar gitu. Siap! Pada saat dosen menyampaikan materi, jujur sih aku sendiri sulit ya untuk menangkap materi yang disampaikan dosen. Lebih sulit dimengerti aja rasanya. Terus selain itu tugas yang diberikan rasanya kayak banyak gitu. Terutama tugas kelompok. Ada kesulitan lain yang aku hadapi yaitu untuk mengkoordinasi teman-teman. Ketika kemudian tugas, terus bagaimana cara menyerahkannya. Itu sih saya merasa kesulitan. Aku merasa kesulitan disitu. Jadi soalnya nggak ketemu langsung gitu kan ya? Ya karena nggak ketemu langsung jadi sulit untuk bagaimana diskusi tentang tugas yang diberikan dari dosen. Oke. Kalau kendala lain sejauh ini? Ya paling mungkin ini ya mbak. Lebih ke jaringan. Jaringannya kadang nggak bisa ditentukan karena mungkin dosen nggak ada di kampus atau lagi ada di daerah lain. Jadi ya aku pun kadang juga kesulitan ke jaringannya agak kurang bagus lah. Jadi putus-putus kalau ketika ada kuliah dari. Oke. Untuk masalah atau kendala lain ada nggak nih? Ada. Yang pertama mungkin dari tugas-tugas yang diberikan mungkin ya. Kalau di FGIF di judusan saya mungkin pendidikan masyarakat ya. Harus langsung terjun ke masyarakat. Lihat, merhatiin isu-isu baru. Isu-isu sosial yang baru. Permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Nah mungkin itu susahnya dari sana juga. Karena mungkin terbatasnya tempat sama waktunya nggak bisa diefektifin. Karena ada situasi pandemi terbatasnya gitu. Jadi nggak bisa. Nggak bisa langsung turun terjun ke masyarakat buat cari tahu isu-isu apalagi gitu. Paling sekarang kalau sekarang-sekarang ngandelinnya berita. Ya berita. Terus sosial media gitu. YouTube-youtube atau enggak artikel-artikel gitu lah. Penting sekali untuk terjun langsung ya. Padahal berita itu takutnya gitu kan. Banyak berita-berita yang nyeleneh atau tidak pas dengan sosialitas. Apa? Realita yang ada gitu kan. Ya bener. Bener sekali. Berarti untuk masalahnya ada lagi atau cuma segitu? Kalau permasalahan yang ada sih ada permasalahan lagi. Yang pertama mungkin kalau dari segi kita konsekuensi buat nepatin waktu. Sama nepatin diri sendiri buat ngelakuin aktivitas perkulihan. Kayak misalkan kalau kita mau daring. Atau nggak mau zoom. Itu kadang mood kita sendiri tuh kadang nggak keatur. Karena pola tidur yang kurang. Atau terlalu banyak apa gitu. Terlalu apa. Soalnya niat kalau kita pas mau zoom juga. Kadang ilmu yang kita dapat juga. Kadang kehambat. Karena apa ya. Karena ya mungkin feelingnya juga nggak enak gitu. Kalau di zoom tidak langsung tuh gitu. Seperti itu. Mungkin kurangnya termotivasi gitu ya. Iya. Kurangnya termotivasi sama niatan tersendiri juga. Oke oke. Berarti ya. Jadi seperti yang dikatakan Ahmad. Emang banyak kendala seperti itu yang terjadi pada saat perkulihan pandemi nih. Jadi untuk masalahnya ada lagi nggak? Mungkin itu saja. Oke kalau dari Mbak Mia sendiri nih. Kan tadi udah ada kendala-kendala nih selama kuliah pandemi. Terus untuk solusi yang Mbak Mia lakukan dalam kendala itu? Kayak kalau kendala yang masalah kelompok gitu. Ya berarti kita harus mau mulai ya. Buat ngehubungin teman-teman. Ya walaupun kadang ada yang nggak digagas atau gimana. Tapi nggak apa-apa. Kita kayak udah ngajak teman-teman dulu aja buat ngerjain itu. Terus kalau buat tugas-tugas pribadi tuh. Ya yang penting kita tuh mau mulai dulu gitu buat ngerjain. Ternyata kalau kita kayak tunda-tunda nanti keburu deadline nanti malah kitanya udah males sendiri. Terus kalau sama buat pandemi gini ya. Kalau kuliah menurutku ya kita tuh harus bener-bener. Dan baik kayak nyiapin diri. Niatin kalau kita tuh mau ikut kuliah. Jangan kayak kuliah yang cuma di kasur doang gitu. Nanti malah materi-materi kuliahnya tuh nggak masuk sih kalau menurutku. Nah dari kendala-kendala yang Mas Abian alami tadi nih. Mas Abian sendiri punya solusi nggak sih buat itu? Apa yang udah Mas Abian lakukan? Untuk meminimalisir atau mengatasi kendala-kendala itu. Oke selama ini yang aku lakukan itu. Waktu bermasalah dengan materi yang diberikan dosen. Aku mencari sumber-sumber bacaan lain yang terkait ya. Bisa dari buku elektronik, jurnal-jurnal, atau dari Youtube. Sekarang pun dari Youtube udah banyak video-video yang membahas tentang sejarah. Kemudian untuk tugasnya sendiri lebih pada manajemen waktu. Bagaimana saya mengusahakan untuk tidak keteteran ketika saya mengumpulkan. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengejarkan tugas di awal waktu. Sehingga tidak mepet-mepet pada tempo pengumpulannya. Kemudian untuk masalah tugas kelompok, selama ini juga aku menyiasatinya dengan diskusi via WhatsApp Group. Nah disitu aku dan teman-teman membagi tugas-tugas. Jadi setiap anak dapat jatah bagian ABC. Kemudian setelah itu dikumpulkan via Google Docs. Untuk pertanyaan kedua nih Amai. Cara apa sih yang dilakukan atau yang Amai lakukan ini untuk perkuliahan atau permasalahan saat perkuliahan pandemi ini gitu? Atau solusinya lah? Apa gitu? Kebetulan saya setiap pertemuan selalu merekam suara ya. Terus visual juga. Karena jujur saya tidak bisa mengingat satu semua kata yang diucapkan dosen saya gitu. Jadi ketika kita mencatat kita bisa membaca lagi di lain waktu. Itu akan mempermudah kita belajar. Jadi kita kan hitungannya ada kitabnya lah gitu. Jarang tersesatnya gitu. Nggak akan tersesat. Oke oke oke. Supaya tidak menjadi domba terusat ya. Ya. Karena ditakutkan. Karena guru saya dulu pernah bilang. Apabila kita belajar sendiri. Kita itu mendekati kesesatan gitu. Jadi dengan adanya rekaman yang kita rekam sebelumnya. Matkul yang kita rekam sebelumnya. Kita dapat recall apa saja yang dosen katakan gitu. Sehingga apapun pengetahuan yang kita dapat. Dalam batas wajar gitu. Jadi berkorelasi dengan yang dosen sampaikan gitu. Oke untuk solusi lain dari segi jaringan atau gimana gitu. Apa tuh solusinya? Jangan pelit untuk stok kuota ya sama kurusasi. Soalnya terlalu kehitungnya basi gitu. Apabila alesannya kuotanya habis. Tapi kan sebenarnya hal itu bisa dipersiapkan oleh mahasiswa sebelumnya gitu. Oke benar sekali ya. Benar benar benar. Dan juga untuk koneksi antar teman tuh gimana tuh solusinya? Yang agak susah gitu. Jangan takut untuk memulai ya. Karena SKSD gak salah gitu. Oke. Jadi langsung aja. Benar 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 benar. Saya setuju selesai. Oke untuk pertanyaan kedua nih. Atau pertanyaan terakhir ya. Saya ingin menanyakan secara langsung tentang. Solusi yang Kak Ahmad lakukan kepada masalah tersebut. Atau cara yang dilakukan AAUZAN ini untuk mengatasi masalah-masalah yang sudah terjadi pada Ahmad ini. Untuk masalah mungkin yang pertama dari kerja kelompok itu. Saya punya solusi. Yang pertama dari segi misalkan pengaturan buat tugas siapa. Tugas siapa itu harus gilis dulu. Gilisnya secara tertulis dulu. Soalnya supaya ada bentuk komitmen dari individu lain gitu. Jadi biar saling. Kita tuh punya tugas tuh tugas ini. Terus rincian dari kerangka tugas itu tuh apa aja gitu. Nah tugas masing-masing tuh kita nempatin diri ke salah satu bagian itu. Jadi biar enakkan juga. Terus biar diantara misalkan ada permasalahan baru. Atau permasalahan yang didapati sama diri sendiri. Bisa dikonsultasiin ke teman-teman yang lain. Seperti itu mungkin. Dan untuk solusi yang lain untuk mengenai tidak bisanya terjun langsung tuh berarti apa nih? Kalau mungkin misalkan dari permasalahan itu yang saya dapati kadang kita misalkan mau mencari narasumber tapi tidak secara bentuk fisik atau tidak bisa secara dilihat secara langsung. Kita mencari sumbernya dari narasumber-narasumber yang ada. Seperti misalkan kita mengkomunikasikan kepada PKBM atau LKP-LKP lain yang berhubungan sama bentuk tersebut. Kita kayak komunikasinya apa aja nih yang sedang ada di PKBM yang sedang rame. Atau materi yang rame. Atau misalkan bagaimana sih cara mengatasi permasalahan-permasalahan kita tanya langsung terhadap pendidiknya maupun pendidik, fasilitatornya atau apapun gitu. Solusi yang terakhir nih untuk kurangnya termotivasi nih. Apa nih? Mungkin kalau misalkan dari kurangnya termotivasi gitu kita sebaiknya harus lebih dekat ke teman gitu. Jadi kita tuh punya acuan buat diri sendiri kita tuh ada sesuatu hal yang emang bisa ngebuat kita tahu gitu bahwa kalau di kuliahan ini juga bukan kita saja yang misalkan susah atau apa gitu. Bahwa teman juga ada yang susah dari maka dari itu interaksinya tuh ke teman tuh jadi enak gitu. Bisa curhat, bisa apa. Jadi semakin kesini semakin kita adaptasinya semakin enak juga buat kuliah terus udah adaptasinya enak kitanya juga bentuk implementasinya buat ngelakuin di pas perkuliahan tuh enak juga gitu. Jadi nyaman juga buat kita, mudunya naik terus apalagi gitu. Segala macem yang berhubungan sama diri, konsep diri itu bisa tersalurin bareng-bareng gitu kalau misalkan ada dari teman ke teman mah gitu. Berarti kita tuh harus saling membantu dan saling terbuka sama satu sama lain gitu kan? Iya, mungkin. Segitu saja untuk wawancaranya ya? Iya, iya. Oke terima kasih untuk wawancaranya. Semoga Awzad ini lulus tepat waktu ya? Semoga skripsianya berjalan lancar gitu kan? Amin, amin, amin. Oke terima kasih ya Awzad. Siap, siap. Terima kasih. Sekian. Side out. Oke untuk wawancarnya itu saja. Terima kasih, May. Oke, terima kasih ya Mas Sabian buat waktunya di wawancara ini. Semoga kuliahnya lancar sampai akhir, lulus tepat waktu, terus ilmunya bermanfaat buat Mas Sabian dan orang lain. Terima kasih. Terima kasih. Jadi terima kasih Mbak Mian buat waktunya. Semoga kuliahnya tetap lancar, tugas-tugasnya lancar, lulus tepat waktu. Amin. Dan udah gitu aja sih. Terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa. Hai. Sampai jumpa di video selanjutnya.